Hai Sobat, di video kali ini saya akan mencoba membahas materi yang agak berbeda. Jika di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di video-video sebelumnya saya menjelaskan mengenai perbedaan antara satu obat dengan obat yang lain, tentang interaksi obat, dan pada kali ini saya akan coba membahas yaitu efek samping amlodipin yaitu bengkak pada kaki. Nah ini saya bahas karena memang obat amlodipin ini adalah obat yang sering digunakan dan efek samping bengkak kaki ini juga adalah efek samping yang paling sering ditemui pada pasien yang menerima amlodipin. Baik, saya akan review sedikit dulu ya apa itu amlodipin dan gambaran besarnya saja, tidak sedetail-detailnya tentang amlodipin, hanya gambaran besar. Dan saya lebih spesifik akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme amlodipin ini mengakibatkan bengkak pada kaki. Kita perlu tahu dulu bahwa amlodipin ini merupakan anti-hipertensi yaitu penurun tekanan darah, golongan calcium channel blockers atau CCBS yang masuk dalam golongan dihidropiridin. Di sini untuk penjelasan tentang lengkapnya, tentang anti-hipertensi, tentang golongan calcium channel blocker, golongan dihidropiridin itu tidak akan saya bahas ya karena itu adalah gambaran yang lebih luas lagi. Jadi saya hanya fokus di sini membahas tentang amlodipin dalam hal ini adalah efek sampingnya. Oke, berikutnya anti-hipertensi yang paling direkomendasikan atau sering direkomendasikan untuk pengobatan awal hipertensi. Biasanya pasien-pasien yang baru terdiagnosa hipertensi, amlodipin adalah pilihan yang direkomendasikan. Nah, mengapa? Karena selain efek anti-hipertensi yang kuat, amlodipin ini memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Yaitu dia penggunanya biasanya cukup sekali sehari dan tidak menyebabkan kelayanan metabolik. Misalnya terjadi peningkatan tekanan darah gitu ya, maksud saya peningkatan gula darah seperti itu. Ataupun peningkatan lab klinik yang lain. Jadi, amlodipin ini merupakan anti-hipertensi yang sangat baik dan direkomendasikan untuk pengobatan awal hipertensi. Bagaimana mekanisme kerjanya? Mekanisme kerjanya itu adalah sebagai vasodilator pembuluh darah arteri perifer. Yang sangat poten atau yang tadi sudah disampaikan adalah efek anti-hipertensi yang sangat kuat. Nah, caranya adalah karena dia dibilang vasodilator, berarti kan dia memperlebar pembuluh darah. Dengan memperlebar pembuluh darah pada bagian arteri, maka dia akan menurunkan afterload. Nah, dengan menurunkan afterload, maka dia akan juga menurunkan beban jantung dan tekanan darah. Nah, ini adalah mekanisme kerja singkatnya ya. Jadi, saya tidak jelaskan secara detail, tapi prinsipnya adalah amlodipin ini merupakan anti-hipertensi yang bekerja sebagai vasodilator pembuluh darah arteri. Oke, nah namun di lain hal, edema perifer ataupun kaki bengkak adalah efek samping yang paling sering ditemui. Nah, hal ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan dan juga berakibat pada ketidakpatuhan dan akibat yang lebih utama lagi tidak terkontrolnya tekanan darah. Ini ada satu jurnal, yaitu dari Journal of Hypertension tahun 2011, dia merupakan meta-analisa. Jadi, memang dinyatakan bahwa edema perifer atau kaki bengkak ini merupakan efek samping yang paling sering ditemui pada golongan CCB, khususnya juga pada amlodipin, karena amlodipin ini memiliki efek hati hipertensi yang kuat. Jadi, semakin tinggi efek hati hipertensinya, maka juga efek dari edema perifer atau kaki bengkak ini juga semakin besar. Nah, berikutnya, berdasarkan literatur, ini saya ada kutip dari Journal Clinical Hypertension tahun 2003, bahwa tingkat frekuensi efek samping obat edema akibat penggunaan golongan CCB, yang tadi saya sudah jelaskan, itu berkisar dari 5% hingga 70%. Jadi, ini masih gambaran per golongan. Jadi, dalam satu golongan, golongan CCB itu kan banyak contoh-contoh obat yang lain. Nah, di satu golongan itu memang tingkat frekuensi terjadinya efek samping obat itu 5-70%. Hal ini disebabkan apa? Karena, kan sangat jauh sekali rentangnya, karena disebabkan dosis penggunaan CCB itu cukup bervariasi, di mana ESO-nya itu bergantung pada dosis yang diterima. Jadi, kita bisa simbolkan dari yang saya maksudkan di sini adalah, tingkat frekuensi edema ini pada penggunaan CCB ini sangat bervariasi dan variasinya itu sangat besar. Kenapa? Karena memang ini bergantung pada dosis yang diterima oleh pasien. Nah, ada satu penelitian lagi, saya ada kutip ini dari salah satu jurnal, bahwa khususnya pada amlodipin, tadi kan golongan CCB itu kan ada banyak ya, ada amlodipin, velodipin, isradipin, lasidipin, nivedipin, nitradi dipin, tapi di Indonesia paling sering ketemu ini amlodipin sama nivedipin ya. Nah, di sini saya fokus hanya ke amlodipin. Di amlodipin ini kita bisa lihat bahwa amlodipin ini memang termasuk obat golongan CCB yang memberikan efek samping yang cukup besar ya, sebesar 30,1% insiden. Dan juga dengan tingkat insidennya itu adalah sebesar 22,0% dalam hal ini adalah kaitan dengan edema. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa, seperti yang saya sudah sampaikan tadi adalah, bahwa semakin tinggi efek antipertensinya, semakin poten antipertensi tersebut dalam hal ini, golongan CCB, maka efek samping obatnya, yaitu edema, itu juga akan semakin tinggi. Jadi ini alasannya kenapa sih pasien yang selalu mendapatkan amlodipin, selalu merasa, selalu mendapatkan efek sampingnya, yaitu adanya pembengkakan pada kaki. Dan biasanya pembengkakan pada kaki ini berlangsung sekitar jangka waktu 6 bulan ya, dalam salah satu meta-analisa yang saya pelajari, seperti itu ya, sekitar 6 bulan sejak penggunaan itu akan besar kemungkinan terjadi namanya edema akibat pemakaian amlodipin. Oke, nah itu tadi sedikit pembahasan mengenai amlodipin berserta kejadian efek sampingnya. Lalu sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme amlodipin ini bisa mengakibatkan pembengkak pada kaki. Namun saya akan jelaskan dulu sedikit ya tentang gambar ini. Jadi ini gambar dari capillary bed atau yang dikenal dengan bed capillar. Nah bed capillar ini adalah koleksi pembuluh darah capillar, di mana di sini terjadi hubungan antara pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Nah seperti yang kita ketahui ya, bahwa darah mengalirkan dari jantung ke arteri, terus bercabang dan menyempit ke arteriola. Jadi arteriola ini adalah cabang arteri yang lebih sempit. Kemudian dia bercabang lagi, bercabang lagi menjadi kapiler. Nah setelah terjadi perfusi jaringan, kapiler ini bergabung dan melebar menjadi vena yang mengembalikan darah ke jantung. Oke, ini sangat sederhana sekali ya gambar ini. Jadi intinya bahwa darah mengalirkan dari jantung ke arteri, lalu menyempit ke arteriola, lalu di sini terjadi perfusi jaringan, lalu adanya kapiler bergabung dan melebar menjadi sebuah vena, lalu mengembalikan darah ke jantung. Nah di sini adalah prinsip yang harus kita ketahui, sehingga kita bisa paham bagaimana sih amlodipine ini dapat mengakibatkan edema perifer ataupun bengkak pada kaki. Oke, nah di sini gambaran singkatnya yang bisa saya jelaskan adalah, perlu diketahui ya bahwa edema akibat penggunaan amlodipine itu tidak berkaitan dengan retensi atau kondisi kelebihan cairan yaitu cairan dan natrium. Jadi kan seringkali kalau edema atau bengkak itu berarti kelebihan cairan. Enggak ya, itu enggak ada hubungannya dengan kelebihan cairan atau retensi cairan. Jadi karena sudah saya sebutkan tadi bahwa amlodipine itu kan merupakan vasodilator yang sangat poten. Nah di sini, vasodilator berarti kan melebarkan pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri. Nah artinya obat amlodipine ini bekerja melebarkan pembuluh darah arteri dengan kerja yang sangat kuat. Namun masalahnya di sini, amlodipine itu tidak memiliki efek vasodilator pada pembuluh darah vena. Oke, sampai sini bisa paham ya. Jadi amlodipine itu hanya, secara sederhana saya sebutkan bahwa ini, dia hanya melebarkan pembuluh darah pada bagian arteri saja gitu ya, yang sangat poten. Dia kan tadi saya bilang ya, amlodipine merupakan vasodilator arteri yang poten. Nah di sini dia melebarkan pembuluh darah arteri saja gitu, tapi tidak memiliki efek vasodilator pada pembuluh darah vena. Nah bisa dibayangkan ya, kan di sini kan tadi terjadi proses perfusi, pasti ada perbedaan tekanan dan lain-lain. Nah di sini, karena tidak melebarkan pembuluh darah bagian vena, maka akan terjadi peningkatan tekanan hidrostatik intrakapilar. Tadi kan kalau sudah saya lihatkan ini ya, di sini terjadi peningkatan tekanan hidrostatik pada intrakapilar, ya sepanjang kapilar ini. Jadi terjadi peningkatan tekanan. Nah kalau terjadi peningkatan, ya bayangkan aja gambar yang sebelumnya tadi di sini ya, kalau terjadi peningkatan tekanan di sini, maka akan terjadi peningkatan filtrasi cairan dari kompartemen vaskular, yaitu dari pembuluh darah menuju kompartemen interstisial. Atau yang sederhananya saya bilang bahwa ada terjadinya apa? Adanya kebocoran cairan ya, kebocoran melalui dinim pembuluh darah, lalu terjadi penumpukan cairan pada jaringan di sekitarnya. Jadi ada proses kebocoran cairan, jadi kata kunci yang bisa diambil, kebocoran cairan, yaitu melalui dinding pembuluh darah, lalu terjadi penumpukan cairan pada jaringan di sekitarnya. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang bengkak, yang kita kenal dengan tadi, bengkak pada kaki, atau istilah medisnya itu edema. Nah peningkatan tekanan hidrostatik ini, masalahnya itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau misalnya dipengaruhi oleh gravitasi, otomatis bagian yang paling kena, istilahnya ya, saya sederhanakan aja, itu adalah pada bagian kaki. Jadi oleh karena itu kita sering mengenal, edema yang terjadi akibat SO amlodipine itu, atau efek samping obat amlodipine, biasanya terjadi pembengkakan pada kaki. Jadi prinsipnya adalah di sini, karena dia adalah fasodilator arteri, bukan dan tidak bekerja pada dilatasi atau pelebaran pembuluh darah vena. Baik, tadi demikian penjelasan saya tentang bagaimana nih mekanisme amlodipine mengakibatkan bengkak pada kaki atau edema. Nah nanti di lain kesempatan saya akan jelaskan bagaimana sih penanganan dari efek samping ini ketika ada pasien mendapatkan amlodipine, lalu mengalami bengkak pada kaki, lalu bagaimana penanganannya. Tapi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di bagaimana mekanismenya dulu. Jadi kalau kita sudah paham mekanismenya, nanti kita akan lebih mudah untuk memahami bagaimana penanganan efek samping ini. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.